Kali ini gue bakalan mencoba untuk menjawab satu pertanyaan Sorry, sebenernya gak satu sih, tapi sebenernya banyak banget pertanyaan yang bisa dibilang serupa Yaitu intinya tetap sama ya Apakah dengan men-setting CO pada motor injeksi dapat merusak mesin? Halo guys, gue Andra Farence dan selamat datang di channel gue Jadi ya pertanyakan yang ini sebenernya sudah cukup lama ditanyakan ya Karena ya jujur aja gue baru sempat bikin videonya Alias gue ngeles aja lupa sih sebenernya Ya, dan kalau kalian memang sudah ngikutin gue dari awal Kalian pasti tahu gue sudah pernah bahas tentang CO pada motor injeksi Itu mungkin sebanyak 3-4 video ya Dari pengertiannya seperti apa Terus alasannya kenapa Dan berapa nominal angka-angkanya itu gue sudah pernah terangin Dan ya kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link-linknya Kalian bisa nonton itu dulu semuanya sebelum kesini ya Jadi gue harapin kalau ya kalian nonton dulu semuanya Kalau belum pernah nonton dan baru kesini ya biar gak salah paham Sebelum kita mulai ke pembahasannya Ada beke kalian untuk subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya Karena kalian dengan subscribe itu sudah membantu channel ini Semakin besar lagi Dan gue semakin semangat untuk bikin konten-konten yang seru dong pastinya Dan kalian juga bisa like dan share video ini ya Kalau mau komen juga boleh Tapi komennya dengan berbobot ya Bukan yang hehehe Oke Follow juga akun ada disini ya Itu gampang banget Disini ada Instagram dan TikTok TikTok ya TikToknya bener-bener baru banget Dan kalian bisa lihat Ya keseharian itu seperti apa Jadi follow aja Gratis kok Subscribe juga gratis Jadi gue coba bakal jawab ya Apakah dengan setting CO dapat merusak mesin? Jawabannya gue adalah Tergantung dari settingnya atau cara settingnya Ya seperti yang gue pernah jelasin bahwa setting CO itu sebenarnya ada dua jenis Yang pertama adalah bisa langsung ke motornya ya tanpa alat tambahan Yang kedua adalah kalian perlu alat tambahan ya Contohnya seperti kayak open looper, piggyback, dan SU racing Itu contohnya aja Dan itu gue sudah pernah bahas ya Dan kalian bisa cek di kolom deskripsi ya videonya Itu nanti kalian bisa nonton Kalau settingnya tepat Itu jujur aja gak bakal sih Gak bakal ngerusak mesin Kalau settingannya salah Atau bisa dibilang ya tidak tepat Itu ya bisa aja sih Berpotensi loh ya Berpotensi untuk Ya bikin mesin lutut jadi drop Mungkin kalau rusak sih Enggak ya Cuman mungkin drop Karena ya Kalau misalnya setting CO-nya salah Dalam arti terlalu kering atau terlalu basah Itu ya efeknya ya motor pasti bakalan gak enak Gitu loh Kemudian juga kalian pakai ya alat tambahan ya Seperti kayak open looper, piggyback, dan SU racing itu juga sama Kalau settingannya salah Itu juga motor pasti gak bakalan enak Jadinya Kalau kalian mau setting itu Bener-bener harus tahu dulu Settingannya seperti apa Dan kebutuhannya seperti apa Jadinya kalau misalnya tepat Settingnya Kalian yang motornya bisa langsung disetting CO-nya Contohnya seperti kayak NMAX Itu ya bakalan enak Contohnya Ini contoh aja ya Motor gue saat ini itu plus 4 Ya CO-nya plus 4 Dan itu sudah pakai kena port racing Terus juga ya busi juga busi racing CVT juga sudah di upgrade Mesin juga sudah di upgrade Tapi gak Gak ini ya Gak bore up ya Ya Lumayan lah settingannya Ya bisa dibilang Dan jujur aja sampai saat ini Gue tidak pernah yang namanya Ngeluh Kalau mesin gue itu rusak Ya bisa dibilang Karena gue orangnya itu Apik Gaya yang pakai motor Jadinya Gue juga Pastinya bakalan Namanya ada service Ada yang namanya ganti oli Itu harus tepat waktu semua Dan Itu membuat mesin itu Gak rusak Jadi Kalau menurut gue pribadi ya Sebenarnya Mesin bisa rusak Itu karena Kalian gak maintenance dengan baik Atau service dengan baik Dalam arti kalian itu ya Lupa ganti oli Motor jarang diservis Ya setelah cuman dipakai Tau gak pernah dirawat Ya itu berpotensi Malahan jadi Walaupun kalian gak setting CO Tapi kalau kalian motornya itu Gak dirawat Gak di Maintenance ya Rusak gitu loh Nah sedangkan Kalau gue ini Ceritanya NMAX ini kan Gue punya dari tahun 2015an ya Dan Sampai Tahun kelima Ya Tahun kelima Ini gak ada masalah motor gue ya Memang sih waktu itu Pernah sekali bermasalah Gara-gara bore up Bukan gara-gara bore up sih ya Gue telat ganti oli Di Pemakaian bore up ya Jadi Bore upnya jadi rusak Jadi Bukan bore upnya yang jelek Tapi gue yang salah Karena Gue Telat maintenance Atau Ya bener-bener Gak 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 Bukan merusak mesin Tapi Kalau kalian salah Salah setting Atau Bener-bener yang ngaco Dan sebagainya Itu Gue bisa bilang Berpotensi Ya walaupun Memang gak terlalu Sampai parah banget Tapi ada berpotensinya Apalagi Kalau motor kalian itu Memang jarang banget Di service Jarang di maintenance Bener-bener Yang Lebih parah lagi ya Dan itu mungkin Berpotensi Lebih besar lagi Mesin kalian bisa rusak ya Bisa juga Turun mesin Jadi Kesimpulannya Ingatlah Kalau motor itu Juga perlu Di maintenance ya Gak kalian cuman pake Atau kalian cuman main Asal setting aja Itu Bener-bener yang Wajib Kalian ketahui Ya So Itu aja yang bisa gue share Untuk kali ini Terima kasih sudah nonton video gue Sampai habis Gue Andre Varen Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.